Satgas COVID-19 beserta Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur menggelar seminar daring dengan tema normal bersama COVID-19. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona. Seminar daring digelar di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember Jawa Timur pada Kamis pagi. Seminar ini diikuti oleh 400 peserta dan dihadiri oleh Ketua Satgas COVID-19 sekaligus pelaksana tugas Bupati Jember Abdul Mukit Arief. Mukit Arief yang menjadi pembicara utama meminta masyarakat untuk terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak sesuai anjuran organisasi kesehatan dunia. Hal ini penting dilakukan karena menerapkan 3M merupakan langkah terbaik dalam mencegah virus corona selama vaksinnya belum ditemukan. Hidup normal dengan COVID-19 ini mesti belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Ada sebagian menganggap hidup normal itu betul-betul normal seperti dulu lagi, padahal tidak seperti itu. Jadi normal baru dengan COVID-19 ini kita mengusahakan untuk bagaimana kegiatan kita normal seperti dulu sebelum ada COVID-19, tetapi dengan catatan harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Seminar ini juga dipandu oleh 3 orang dokter spesialis, yakni Dr. Binar Rahma Utami, Dr. Evi Tiaswati, dan Dr. Muhammad Afiful Jauhani. Ketika pembicara memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, salah satunya rumah sakit tidak pernah memberikan diagnosa COVID-19 kepada pasien yang bukan COVID. Mereka juga meminta masyarakat tidak mengambil paksa jenazah COVID-19 karena virusnya masih bisa menular. Kami sebagai rumah sakit pemelidikan sangat merasa ikut bertanggung jawab terhadap pemahaman masalah COVID-19 di masyarakat. Jadi edukasi itu tidak hanya internal di rumah sakit, tapi perlu disebarkan juga ke masyarakat, sehingga kesalahpahaman selama ini tentang COVID-19 ataupun tuduhan-tuduhan masyarakat terhadap rumah sakit yang meng-COVID-19kan pasien, insya Allah akan bisa selesai di dalam seminar ini. Dengan seminar ini diharapkan masyarakat mampu menerapkan pola hidup normal baru bersama COVID-19.